Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong menggelar sosialisasi dan simulasi pendaftaran pola pembibitan Politeknik Transportasi Darat Sekolah Tinggi Transportasi Darat Kementerian Perhubungan untuk formasi Kabupaten Tabalong tahun akademik 2020-2021. Sosialisasi digelar pada Kamis 11 Juni 2020 di kantor Dinas Perhubungan. Kabupaten Tabalong kembali mendapatkan jatah formasi di tahun 2020 ini yaitu sebanyak 2 formasi untuk D3 Manajemen Transportasi Jalan dan D2 Formasi untuk Transportasi Darat Sarjana Terapan. Pendaftaran dibuka sejak 8 Juni lalu sampai dengan 23 Juni 2020. Tata cara pendaftaran dapat diakses melalui situs sipencatar.debhub.go.id garis miring panduan. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan di Subta Balong, Adi Fajar, mengingatkan siswa-siswi di Kabupaten Tabalong yang ingin mendaftar mengikuti seleksi Sekolah Kedinasan Perhubungan agar mempersiapkannya dari sekarang. Dengan sosialisasi ini kami sangat berharap siswa-siswi di Kabupaten Tabalong yang memenuhi syarat bisa mendaftar sehingga dengan harapan mereka bisa lulus. Nah tentunya dengan sosialisasi ini kami berharap dari sekarang siswa-siswi sudah mempersiapkan diri. Apa aja yang harus mereka lengkapi, kemudian apa aja yang mereka harus siapkan, khususnya terkait dengan tes-tes yang akan dijalani. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan dengan mengikuti protokol penjegahan COVID-19 di mana peserta diwajibkan memakai masker, mencuci tangan sebelum masuk ruangan, dan setiap kursi diberi jarak. Pelaksanaan kegiatan juga dibagi dua tahap, pagi dan siang, untuk menghindari berkumpulnya banyak orang di satu ruangan. Hafiq Charin, TV Tabalong melaporkan.